Hai mati mati dia depan ini suhukurin kau mati sini ha Halo teman-teman kembali lagi bersama saya DT Gaming kali ini Bang DT ingin bermain game horror game yang Bang Diti ingin mainkan adalah game zaman dulu ya game yang sudah lawas namun masih terngiang-ngiang di kepala Bang Diti waktu itu Bang Diti juga pernah nonton nama gamenya Great Out kali ini kita akan bermain Egg Nol Egg Nol yang egg pertama-tama atau demo playnya nanti Bang Diti sekalian jelasin demo playnya itu karena Bang Diti juga agak-agak lupa itu sudah lama ya tahun 2014 kalau nggak salah sih itu dulu 2014 disini nanti kita berperan sebagai linda langsung saja ya kita ke videonya kita masukkan nama satu lihat di game ini itu agak begitu menegangkan kita cuma dikasih satu HP satu HP untuk kita bertahan hidup gitu dari serangan-serangan hantu-hantu lainnya hantu-hantunya itu bisa dibunuh pakai cellphone atau nanti dipoto ya dipoto bisa iya ini gamenya kita tonton dulu ya kita nggak usah di skip biar kita tahu aja jadi itu dia anak SMA ya dia tiba-tiba terbangun di sebuah desa kumuh yang malam-malam itu begitu seram ya seram sekali nggak tahu juga kenapa tiba-tiba dibangun disini karena ini demo playnya ya mungkin ada sesuatu gitu ya nah disini kita bisa jalanin ya kita lihat-lihat dulu ada guling bantal kasur ya kita langsung aja ya kita cari ya tadi disini kalau nggak salah ada cellponnya iya di cellponnya itu ada Ira iya nih temennya Ira si Ira itu temen yang paling setianya dia ngomong apa dia jangan ngomong kenapa itu itu kenapa kaget kaget bang Dizi deg-degan aduh nggak terlalu yakin si bang Diti main ini tapi ya coba untuk bermain game horror kita dapat anda menemukan e-response sebuah telepon seluruh terpercaya dengan kapasitas baterai yang besar wah ada pintu disini ya mungkin ya disini oh bisa kita coba kita cek pintunya oh ini arah keluar situ ada temen kita eh kita samperin dulu eh kenapa ini kok bisa begini tunggu-tunggu itu Ira ya Ira tunggu kira kenapa kok cipu-tipu ada kayak merah-merah gitu ya disini kita ada sesuatu kita bisa lari ya disini juga ya kita lihat dulu kalau aja ada sesuatu ada nggak tahu adapan tuh guys ada foto cewek ya nggak tahu nih foto cewek siapa ini ada badut sulap ulang tahun badut sulap ulang tahun apa ini Leo privat class privat ya mungkin tadi dia disini ya ke arah sini nah kita lurus saya dulu kalau aja kita menemukan sebuah clue untuk jalanan tapi nih kalau ada aura biru-biru nih biasanya nih itu ada sesuatu yang bisa kita cek lewat nah kan ini kita bisa ngeceknya kalau kita lewat di telepon aja nih di di selurernya di teleponnya nih kalau kita lihat sini nggak kelihatan gitu ya kan tuh oke kita coba masuk ya gelap sekali disini kaget banget gimana dia dia dimana dia dimana nggak kelihatan ah apa itu mati dia ngagetin banget gitu kan udah udah gak ada dia udah gak ada udah gak ada kita bisa masuk ke dalam pintu ini pintunya gelap banget eh kaget keren siapa itu si lia ya ada kipas kipas anginnya keren banget ada galon galonnya wih galonnya bentuknya kubik kubus-kubus gitu ya ada apa ini kita ada ini apa sih sebenarnya coba kita ikuti tadi ini ada bisa dibubahkan oh gak bisa datangin hilang kita kemana ini misalnya gak ada loh ngapain eh apa itu bisa oke kita bisa masukin ini seperti ah aneh gitu boneka gantung diri pake bangku tuh di atas lampu aduh itu otaknya tuh gak ada ada darah-darah bisa kita foto kita foto aja dulu cikrik gak bisa selfie sih ya kita kemana lagi oh itu dia tuh temen kita Ira halo Ira halo ikuti aku ikuti aku ikuti aku eh 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 serem banget tuh kan HP-nya nembus mau kemana dia kok kita keserang kemana dia apakah dia ke atas terpintu as Normandi ada gayung embernya kosong disini kita ada apalagi kat disini ruangan apa ini hanya ruangan seperti ini ya mobil yang udah rongsok terus disini ada lemari ada sapu lidi itu ada sapu lidi sih sapu lidinya warnanya putih ada pintu pintu ini terkunci mungkin ke atas ya tadi ya Linda mungkin ke atas eh Linda siapa Ira Ira tadi mungkin ke atas ya dia serem banget kita kesini dulu deh halo 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 kita ingin ngintip dulu ngintip halo lorong gak gak bisa dimasukin eh apa tuh kucing kucing yang mendekat kucing yang mendekat halo meong meong serem banget kucingnya bisa shuffle everyday I'm shuffling udah kucingnya airokan ini kita bisa buka pintunya ada poster wuih pantura greencore out joy rock jorok loh jorok wih buka siapa nih itu ada pc kan ada tuh dan anehnya tuh disini tuh gak tercolok ke listrik ada kasur kasurnya mirip kasur banget gitu ya keren juga ini game ya salut deh yang bikin kita coba ke tempat yang tadi yang serem tadi ya apa ini sebuah kamar mandi ada cukuran jenggot ada sampo samponya clear cermin kita kemana ini hilang gagangnya hilang gagangnya hilang gagangnya eh apa tuh kirain apaan dia disitu gagangnya hilang apa kita kasih wah eh apa tuh mati kau eh 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 banyak banyak banget jam scan mati kita tiba-tiba ada cahaya ikuti cahaya follow the like gitu ibarat kata kita tuh udah mati ya piknik biru menandakan sesuatu yang menarik ada di sekitar linda tuh ya kan piknik biru piknik biru yang ada di sekeliling layar ya nanti ya ini kita harus ngikutin cahayanya mungkin ya kayak mendekat gak sih kita mendekat mendekat piknik putih untuk apain piknik merah mendandakan kehadiran entitas supranatural berarti kan kalau ada pikniknya orang merah itu ada hantu-hantu gitu kita bangun di tempat tadi lagi kita gak mati ternyata kita cuma pingsan ya gak ngerti lagi nih kita kemana tunggu tunggu ada suara ada suara nangis ira nangis ira kamu kenapa aku gak bisa keluar dari sini kenapa gak bisa keluar tinggal dobrak pintunya aku jadi diri sampel lagi ambil kunci ini dan pergi sekarang serem banget ya Allah tuh apa tuh tujuan telah diperbarui cara ngecek inventory gimana ya eh tadi kita tuh kunci mungkin kuncinya untuk ke apa ini ron apa untuk kesini ya oke kita buka saja dulu ya ron kosong doang ya kalian bisa lihat kan tuh ada suatu hewan misalnya tuh ada makhluk-makhluk asing terbang terbang ini itu kuburan ya kuburan kuburan ada airnya di bawahnya kuburan terus ada airnya yang serem tuh kuburan semua gimana coba gak serem ini game coba ya kita suruh ada pohon pisang pohon pisang kan berarti kalau orang Indonesia biasanya tahu ya mitos-mitos pohon pisang ya kalian tahulah mitos pohon pisang itu adapan ya pisangnya lah aneh masa ya ada jambu gak mungkin mungkin uh ada bunyi uh piknet merah dari sekitar bang diti memberikan sekali main ini bang diti record pada malam jumat berarti ada sesuatu itu ada tangannya panjang banget itu kita dua kali ada lirin kok 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 ada piknet biru berarti ini kalau misalkan kan ini lampu-lampu ini berarti kan ini menandakan sesuatu ada yang belum ya mungkin ini tadi kita udah melawan setan yang awal terus ini tinggal dua lagi dua lagi mahluk aneh yang dua itu dimana pasti kita harus balik lagi kan gak mungkin di sini ada sesuatu yang bisa kita cari tidak ada yang muncul ada bunyi bunyi sesuatu bener oh itu bunuh bunuh dia mati kau gak bisa wah dia kebal dia kebal dia mau celurit dia mau tawuran mocom-mocor eh sumpah serem banget ini mati-mati mati mati mati-mati dia udah panik ini syukurin kau mati sini ada temennya curang deh buat temen gak gentel dia berarti partai sini satu lawan satu jangan dua lawan dua sini cepetan ayo cepetan pakai hp fd maselina setan nih pakai handphone dari dua ribu dia larinya cepet banget ih dia ayam matikan matikan kau gogolok sih ya jadi jawara mati juga ujung-ujungnya aneh udah 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 kan tadi udah dua tuh tapi masih letik merah ya itu ada apa ya udah hilang udah hilang udah hilang udah hilang oke oke kalau sudah hilang nanti langsung saja kita lanjut tuh kalian bisa liatkan lilinnya nyala semua tiga-tiganya nyala tiga-tiganya nyala terus kita suruh ngapain foto kah foto lilinnya oh iya apa harus kena semua ya wih wah ada mah eh kokit siapa yang dibunuh kali ya memuat mohon tunggu jika kebingungan nah kita nih udah nyampe di demo terakhirnya ya terus disini nanti kalau gak salah kita mau langsung ke x1 tapi x1 itu nanti ada gitunya lagi disini abis ini ada cutscene cutscene nya itu kayak monolog gitulah monolog dia kenapa dia tadi masuk ke dalam desa kumuh gitu ya sebelumnya disini ntar abis ini bang didi skip dulu karena mengandung ya unsur yang goyip ya tuh jadinya itu cuma mimpi tadi yang tadi itu cuma mimpi jadi itu di demonya dia masuk ke dalam desa kumuh terus dia cuman mimpi masih pending dia mimpi tetapi mimpinya ini masih bagus daripada nanti kehidupan selanjutnya yang bakal dia lanjutin lebih seram grit on uh lagi ngumpil musik pesakit lepas yakin yakin ke sini bu kayak kita kenal ya ya kan kayak siapa ya kayak siapa ya kalau yang demen nonton film-film pasti tau lah siapa tau kan uh pentok dia awas bu awas bu kenapa ini jembatan berusaha eh patungnya seru banget kayak gitu oke ya mungkin cukup sampai sini ya ini kelanjutan untuk di X1 ya di X1 nanti video berikutnya Bang Diti ingin melanjutkan game dread out dread out di X1 ya di X1 seperti itu dia kayak melusuri semuanya dan jangan lupa juga ini demo yang tadi itu hanya sebagai awal cerita kayak kan setiap cerita pasti punya awal pertengahan akhir nah ini kita di awalnya nanti di pertengahan di X1 itu adalah pertengahannya kenapa dia bisa mimpi seperti itu dan enggak sih sebenarnya mimpinya itu ya karena dia cuma mimpi di ketiduran pas lagi di jalan dia pengen jalan-jalan tapi dia jadinya ke desa yang kumuh spoiler untuk X1 nanti nih Bang Diti kasih tau aja dulu cuma Bang Diti udah rada capek jadi besok lagi kita record cukup sekian dari Bang Diti terima kasih telah menonton jangan lupa untuk klik like please ya like ya like komen subscribe Bang Diti ucapkan terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati ready ready to explore right up in the sky at at